Terima kasih datang masih bersama Temangkung TV. Derus Cafe kini menjadi salah satu destinasi yang menarik perhatian banyak orang di kawasan Rowosenang, Kejamatan Kandangan. Berlokasi strategis dekat dengan Museum Pertapaan Santa Maria. Cafe ini tidak hanya sekedar tempat menikmati kopi, tetapi juga menjadi ruang berkumpul yang nyaman bagi para pengunjung yang datang untuk berziarah maupun sekedar bersantai. Menyadari banyaknya pengunjung yang datang ke Museum, Romo Ede Prastio mengambil inisiatif untuk membuka Derus Cafe. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat yang nyaman dan menarik bagi para pengunjung, terutama ketika mereka sedang berdoa atau bersiarah. Derus Cafe menjadi pilihan yang tepat untuk melepas, lelah, dan menghabiskan waktu. Salah satu keunggulan Derus Cafe adalah kopi khas yang diproduksi langsung di tempat. Kopi full wash atau robusta yang ditawarkan memiliki rasa pahit yang unik dan dipadukan dengan sentuhan buah anggur, menciptakan pengalaman rasa yang berbeda dari kafe lainnya. Proses fermentasi yang dilakukan pun menambah karakter kopi, menjadikannya spesial dan patut dicoba. Selain kopi, Derus Cafe juga menyediakan berbagai kue kering yang diproduksi oleh para rahib atau pertapa. Tak lupa beberapa snek yang diproduksi oleh masyarakat sekitar. Ini menjadi salah satu cara kafe untuk mendukung perekonomian lokal dan mempererat hubungan dengan masyarakat lokal. Setiap kue yang disajikan bukan hanya lezat, tetapi juga memiliki cerita di baliknya. Derus Cafe beroperasi dengan jam non-stop dari pagi hingga sore hari, memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang ingin datang kapan saja. Dengan kebijakan ini, para tamu dapat menikmati suasana tanpa terbatas oleh waktu. Bahkan pengunjung diperbolehkan membawa makanan dari luar asalkan tetap menjaga kebersihan lingkungan kafe. Kafe ini tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan penginapan dan museum di sekitarnya. Ketika museum ramai dikunjungi, Derus Cafe juga akan mendapatkan dampak positif, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Respon dari para pengunjung sangat positif. Mereka merasa senang dan betah berada di Derus Cafe karena suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Banyak yang mengaku lebih memilih kafe ini dibandingkan dengan tempat lain, karena keunikannya serta jam buka yang fleksibel. Kedepannya, Derus Cafe memiliki rencana untuk meningkatkan kerjasama dengan penginapan dan museum serta berinovasi dalam pelayanan serta menu yang ditawarkan. Kafe ini berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pengunjung merasa puas dan ingin kembali lagi. Meskipun omset masih bervariasi tergantung jumlah pengunjung, namun Derus Cafe tetap optimis dan siap untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk dengan membuka layanan online untuk memperluas jangkauan hingga ke luar kota. Dengan atmosfer yang hangat, menu yang menarik, dan komitmen terhadap komunitas, Derus Cafe siap menjadi pilihan utama bagi semua pengunjung yang datang ke Rowo Senang. Harapan ke depannya ya, kami dari waktu ke waktu semakin dikenal, karena kami tidak menutup siapapun yang datang ke sini, semuanya welcome. Mobilization kan produknya semuanya halal, termasuk susu, khususnya ya susu itu yang paling banyak dicari oleh warga sekitar sini, jadi kalau datang ke sini pasti yang dicari yogurt atau susu. Nah kami berharap produk itu selalu ada, karena jangan sampai nanti orang datang ke sini barangnya nggak ada. Itu harapan ke depan, semakin dikenal, semakin baik orang datang, kami juga hadir membantu masyarakat sekitar sini, karena dengan kami membantu menjual produk ke sini, tapi juga mereka butuh susu, minuman yang sehat, kami menyediakan untuk warga sini. Dan untuk karyawan pun, khususnya pertapaan, kami juga melibatkan warga sekitar sini untuk pekerja.